Intro Ini mukaddimah terakhir dari kitab Riyadu Salihin Yang insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita membahas tentang hadis-hadisnya Imam Munawawi berkata Maka aku ingin melihat atau ingin mengetahui Aku mengumpulkan muktasoran ringkasan Daripada hadis-hadis yang sahih Karena hadis ini memiliki banyak macam ya Ada hadis sahih Ada hadis hasan Hadis hasan itu pun terbagi Ada hasanun sahih Ada hasan Gairus sahih Ada hasan Ligairi dan yang lain Sebagainya Kemudian ada hadis musalsal Ada Hadis maudu Ada hadis daif Dan yang lain Sebagainya Walhasil intinya Macem-macemnya hadis itu banyak Sehingga beliau Imam Munawawi Aku ingin mengumpulkan Meringkas Kumpulan Daripada hadis-hadis sahih Diringkas apanya Antara diringkas Perowinya Jadi tidak disebutkan Aku mendapatkan hadis ini dari fulan Fulan mendapatkan dari fulan Fulan dari fulan Fulan dari fulan Sampai Rasulullah Gala Rasulullah Itu kepanjangan Diringkas Langsung Ujungnya Siapa yang dapat dari Rasulullah Oh sahabat Abu Hurairah An Abi Hurairah Radhiallahu'an An Rasulillah Jadi ujungnya yang diambil Gak dari awal Dari awal misalnya Imam Munawawi Beliau dapat dari gurunya Gurunya Dari gurunya Guru Sampai Rasulullah Panjang Diringkas Perowinya Juga terkadang Diringkas hadisnya Hadisnya panjang Tapi diambil setengahnya Diambil seperempatnya Paham ya Jadi diringkas perowinya Atau juga diringkas Hadisnya terkadang Lah beliau meringkas itu Bukan tanpa tujuan Tapi dengan Tujuan Seperti yang Merangkum Sohihul Bukhari Yang merangkum Sohihul Bukhari Itu Meringkas Karena Sohihul Bukhari Ribuan hadis Buluan ribu hadis Tapi Tajridu sore Hanya Sedikit Tidak sebanyak Sohihul Bukhari Tapi diringkas oleh beliau Kenapa? Ada tujuan Tujuannya itu memudahkan Yang belajar Karena di dalam Sohihul Bukhari Terkadang hadisnya Itu Diletakkan Di bab yang berbeda Hadis yang sama Tapi disini ada Disana Ada Terkadang dengan Perbedaan rawi Atau perbedaan kalimat Atau tambahan Kalimat Nah Oleh Perangkum Tajridu sore Ini dikumpulkan Di dalam satu bab Sehingga Kalau misalnya Membahas Bab Lain Yang hadisnya itu Disebutkan Dia pasti akan Menyebutkan Hadis ini sudah Telah disebut Di bab lain Seperti itu Jadi ada tujuan Untuk apa? Memudahkan pelajar Supaya Tidak bingung Tidak kebingungan Ini ada hadisnya Disana ada hadisnya Atau sulit mencari Di bab mana ini ya Kok gak ada Di bab ini Karena apa? Hadisnya panjang Akhirnya Dipele oleh Imam Bukhari Misalnya Dimasukkan Di bab yang sana Padahal Dalam hadis itu Juga ada pembahasan Di dalam bab yang ini Nah itu kan Akhirnya Bagi penuntut ilmu Kesulitan Kebingungan dia Lah Tajridu sore Memudahkan Kalau pembahasannya Bab ini Dimasukkan Di bab ini Tapi Misalnya di bab itu Dimasukkan lagi Pasti dimasukkan Akhirnya Depannya Tidak ditantumkan lagi Hanya Tambahannya saja Yang berhubungan Dengan bab itu Jadi memudahkan Sama dengan Imam An-Nawawi Di dalam Ini mustamilan Hadisnya itu Yang mengandung Atau yang terkandung Untuk Jalan Bagi Pembacanya Atau yang Mempelajarinya Menuju ke Akhirat Jalan Menuju Akhirat Jadi hadis-hadis yang disebutkan Itu adalah Menjelaskan Tentang Sesuatu Yang dapat Kita gunakan Sebagai kendaraan Menuju ke Akhirat Artinya keberuntungan Keselamatan Kebahagiaan Di akhirat Tentunya Kalau kita Memahami Lalu Mengamalkan Juga Dalam Yang disebutkan itu Terdapat Hadis-hadis Yang menjelaskan Tentang Adab-adab Secara Batin Dan Bahir Karena Nanti ada Sebutkan Disitu Adabnya Masuk rumah Atau Hadis Tentang Masuk rumah Makan Minum Pakaian Dan yang lain Sebagainya Itu kan Lahir Ada yang Batin Tentang Keimanan Doa Istirfa Dan yang lain Sebagainya Jami'an Ditarghib Watarhib Yang Mengumpulkan Untuk Penyemangat Dan Apa Mewaspadai Mewaspadakan Jadi ada Terghib Untuk support Di dalamnya ada Hadis-hadis Yang untuk Men-support Karena menjelaskan Tentang keutamaan Keistimewaan Dari yang melakukan Yang mengerjakan Atau terghib Membuat orang Takut Untuk melakukan Karena terdapat Di dalamnya Ancaman-ancaman Jadi ada Support Ada juga Apa Warning Bagi orang Yang melakukan Keburukan-keburukan Dari hadis-hadis Yang disebutkan Dan juga Semua Macem-macemnya Adab As-salikin Orang yang berjalan Menuju Allah Daripada Hadis-hadis Zuhud Olahragahnya Jiwa Memperbaiki Akhlak Membersihkan Hati Dan mengobatinya Wasiyah Natirjawari Menjaga Anggota Badan Waizala Iqwijajihah Dan menghilangkan Iqwijajihah Pembelotannya Anggota Badan Atau hati Wa gairi Dhalika Min maqas Sidil arifin Dan selain itu Selain Yang disebutkan Min maqas Sidil arifin Daripada Tujuan-tujuan Al-arifin Orang-orang Yang mengenal Allah Wa al-tazimu fihi Dan aku lazimkan Fihi Di dalamnya Dalam kitab ini Aku tidak menyebut Illa hadithan Sohihan Kecuali hadis Yang sohi Min al-wadihat Daripada Yang jelas-jelas Mudhafan Ilal kutubis Sohiha Al-masyurat Yang bersandar Ke Kitab-kitab Yang sohi Yang dikenal Jadi Beliau Mengambil Hadith-hadith Yang ada Di dalamnya Dari kitab-kitab Yang sohi Yang dikenal Kesohihannya Jadi bukan Pokoknya Hadith Dikatakan hadith sohi Diambil Enggak Diambil dari Kitab-kitab Yang sohi Jadi Rujukannya Imam Nawawi Kepada Kitab-kitab Yang sohi Yang kesohihannya Itu Sudah Diakui Diambil Dari situ Wa usad Dirul abu'ab Min al-gur'an Al-aziz Bi ayat Karimat Aku dahului Di setiap Bab Aku awali Di setiap Bab Itu dari Al-gur'an Al-karim Dengan ayat-ayat Yang mulia Jadi setiap Bab Sebelum Menyebutkan Hadith Terlebih dahulu Beliau Menyampaikan Ayat Al-gur'an Yang berhubungan Dengan hadith Hadith Yang akan Disampaikan Sesuai Babnya Jadi disebutkan Ayat Al-gur'an Dulu Satu Ayat Dua Ayat Atau Tiga Empat Ayat Disebutkan Ayat Al-gur'an Yang berhubungan Dengan Bab Yang dibuat Oleh Imam Nawawi Dan yang Berhubungan Dengan Hadith Yang akan Dibahas Jadi misalnya Bab Niat Disebutkan Disitu Sebelumnya Hadith Ayat Ayat Al-gur'an Yang berhubungan Niat Bab Taubat Disebutkan Dulu Ayat Ayat Tentang Taubat Baru Hadith Hadith Dan yang lain Penerangan Di setiap Akhir Hadith Beliau Mengatakan Mutafakun Alai Itu yang Dimaksud Maka yang Dimaksud Daripada Mutafakun Alai Itu yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Jadi setiap Jadi setiap Misalnya Hadith Hadith Talab Al-Ilmi Hadith Al-Ala Kuli Muslimin Wa Muslimah Misal Ini Mutafakun Alai Berarti itu Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Wa arju Intam Mahadhal Kitab Ayakuna Sa'ikon Lil Mu'tanibhi Ilal Khairat Aku Berharap Jika Kitab Ini Sempurna Jika Kitab Ini Sempurna Anyakuna Sa'ikon Menjadi Penggiring Lil Mu'tanibhi Bagi Orang Yang Perhatian Dengannya Digiring Kemana Ilal Khairat Kepada Kebaikan Kebaikan Jadi Beliau Mendoakan Yang Orang Memiliki Perhatian Dengan Kitab Ini Akan Digiring Oleh Allah Kepada Kebaikan Kebaikan Namanya Salaf Itu Sering Membaca Riyadu Soleh Hingga Dilepas Riyadu Solihin Selain Ihya Riyadu Solihin Bahkan Diantaranya Habja'far Binsyakhana Segar Habja'far Itu Kalau Membaca Rutinar Atau Apa Hadisnya Riyadu Solihin Karena Ada Doa Dari Imam Nawawi Kemudian Selain Penggiring Mendorong Orangnya Untuk Melakukan Kebaikan Kebaikan Dekat Dengan Kebaikan Kebaikan Beliau Juga Mengharap Yang Memiliki Perhatikan Dengan Kitab Ini Dijadikan Benteng Kitab Ini Dijadikan Benteng Penghalang Untuknya Dari Macem-macemnya Keburukan Dan Kehancuran Dijadikan Aku Meminta Kepada Saudaraku Yang Mengambil Kemanfaatan Dengan Sedikit Dari Kitab Ini Anyat Wali Hendaknya Ia Mendoakan Aku Jadi Meminta Dari Kita Doakanlah Orang Tuaku Doakanlah Guru-Guruku Pecintaku Dan Orang Islam Yang Lainnya Jadi Orang Yang Memiliki Perhatian Dan Mendapatkan Kemanfaatan Daripada Hadis-Hadis Yang Ada Dalam Kitab Ini Maka Beliau Memohon Kepada Orang Tersebut Doakan Aku Doakan Orang Tuaku Doakan Guru-Guruku Doakan Pecintaku Doakan Orang Islam Lainnya Wa Allah Ilkarim Iktimadi Sandaranku Kepada Allah Yang Maha Mulia Wa Ilaih Dan Kepadanya Tafuizi Pasrahku Wastinadi Dan Sandarku Cukup Bagiku Allah Dan Allah Paling Ni'matnya Paling Baiknya Bagusnya Wakil Hakim Tidak ada Kekuatan Tidak ada Daya Kecuali Dengan Pertolongan Allah Yang Maha Mulya Dan Maha Bijak Sana Insyaallah Di pertemuan Berikutnya Kita Akan Memulai Hadith Hadithnya Tapi Diumumkan Untuk Kamis Akan Datang Libur Ketemu Kamis Berikutnya Jadi Kemis Akan Datang Libur Ketemu Kemis Berikutnya Kemis Akan Datang Itu Tanggal 17 Jadi Berarti Seminggunya 24 Jadi Ketemu Tanggal 24 Desember Bismillahirrahmanirrahim Kul Alhamdulillahirrahmanirrahim Kul